Intro Sebagai bagian dari kehendak, untuk mengembalikan Indonesia ke panggung internasional, setelah 10 tahun absen, Presiden Prabowo Subianto berencana melaksanakan tur ke beberapa negeri pada tahun ini. Tentu saja perjalanan tersebut bukan untuk mencari investor, namun guna kembali menjadikan Indonesia dipandang oleh bangsa-bangsa lain di podium antarbangsa. Indonesia memang harus berperan dalam urusan-urusan global dan bukan semata, meminta-minta kepada negara lain agar berinvestasi di tanah air tesi. Slogan seperti Invest in My Country sudah waktunya untuk tidak diutamakan lagi, sebab hal ihwal dalam hubungan antarnegara bukan semata urusan investasi saja. Salah satu negeri yang akan dilawat oleh bekas Komandan Jenderal Kopassus tersebut ialah Kampung Lebron James, yang merupakan salah satu kekuatan global sejak Perang Dunia II berakhir hingga hari ini. Waktu kunjungan tersebut masih belum diketahui dengan pasti hingga sekarang, karena terkait dengan situasi politik di Amerika Serikat. Kunjungan ke Amerika Serikat sebenarnya sudah direncanakan sejak Putra Begawan Ekonomi, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo masih menjabat sebagai orang nomor lahir di Medan Merdeka Barat, walakin Presiden Joe Biden tidak mau menerima permohonan kunjungan itu. Saat itu Prabowo Subianto diarahkan oleh Gedung Putih untuk bertemu dengan Lloyd Austin, yang merupakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Lawatan ke negeri pendukung Zionis Israel memang harus dilakukan karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang mempunyai hak veto dalam urusan keamanan sejakat. Washington pun masih mentukan dalam ekonomi global, di mana sabda dari Jerome Powell bisa membuat ekonomi negara-negara lain meroket atau menukik. Pergerakan indeks saham di New York Stock Exchange dan Nasdaq Stock Exchange akan membuat harga saham di bursa-bursa lainnya bullish atau biris. Teknologi maju, baik teknologi pertahanan maupun teknologi dual use, sebagian besar masih dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh Waksam. Ialah suatu fakta yang tidak dapat dipantah, bahwa Washington sejak 1998 menjatuhkan travel ban kepada Prabowo Subianto karena tuduhan pelanggaran HAM di era order baru. Dari 1998 hingga 2019, ex-anggota keluarga cendana tersebut tidak bisa menginjakkan kaki ke wilayah Amerika Serikat. Sementara di masa yang sama, Prabowo Subianto dapat dengan mudah menapakan kaki di beberapa negara Eropa, seperti Perancis. Negara-negara Arab pun menyambut dengan terbuka bekas Panglima Kostrat untuk berkunjung ke sana termasuk ke Yordania. Tidak aneh bila sejak ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, pria yang pernah bersekolah di Eropa itu, royal berbelanja senjata ke Eropa seperti Perancis dan Italia, daripada ke tempat kelahiran Serena Williams. Amerika Serikat baru mengangkat travel ban terhadap Prabowo Subianto pada 2020, sejak kawan sekelas Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer tersebut diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Itupun dengan terpaksa karena Washington harus bersikap pragmatis terhadap Jakarta. Sikap pragmatis yang dimaksud adalah gedung putih, Pentagon dan Foggy Bottom terpaksa membolehkan Bapak Didit Hedi Prasetyo itu menginjakkan kaki lagi di wilayah Paman Sam apabila ingin mendapatkan cuan dari bisnis senjata di Indonesia. Tentu saja merupakan hal yang memalukan bila Paris dan Roma mendapatkan limpahan fulus dari Jakarta, sementara Washington hanya menonton saja karena terlalu kaku dalam perurusan dengan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai pejabat negeri asal Icuk Sugiyarto. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Paman Sam terlalu kaku dalam urusan HAM terkait dengan ekspor senjata dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan Zionis Israel sebagai pengecualian. Dapat dipastikan bahwa agenda kerjasama pertahanan hanya salah satu agenda saja dalam pertemuan antara Presiden Kelahiran 1951 dengan Presiden Kelahiran 1942. F-15iX ialah jet tempur yang sudah ditaksir Prabowo Subianto untuk dibeli semasa berkantor di Medan Merdeka Barat. Namun harus ditunda karena veto dari Joko Widodo pada 23 November 2023. Kini dengan bermarkas di Medan Merdeka Utara, bekas Menteri Pertahanan tersebut dapat dengan mudah memerintahkan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan untuk mengurus impor pesat pancar gas yang mengadopsi dua enjin keluaran GE Aerospace. Jika Jakarta jadi memborong penempur yang didesain oleh McDonnell Douglas, hal demikian dapat membuat Lockheed Martin meringis, sebab F-16 Viper tidak dilirik oleh lelaki yang fasih berbahasa Jerman itu. Pertanyaannya, apakah hanya F-15iX yang menghasilkan cuan bagi Paman Sam saat Prabowo berkantor di seberang Tugu Monas? C-130J dapat menebalkan pundi-pundi Washington bila program pesawat turboprop tersebut tercantum dalam bluebook 2025-2029. Namun, akuisisi C-130J sebenarnya hanya repeat order saja sebab negeri asal akun Fufufafa telah membeli lima unit wahana terbang yang didorong oleh AE-2100D-3. Tambahan C-130J akan dipakai untuk menggantikan sejumlah C-130B yang mulai dipensiunkan seperti A-1303 dan A-1312. Dalam urusan pesawat tanker, besar kemungkinan produk Boeing tidak akan dibeli oleh Jakarta karena Indonesia lebih memiliki kedekatan dengan Airbus. Mungkin peluang Amerika Serikat tersedia dalam urusan artileri Medan apabila tempat asal Take-Dead tidak pelit dalam penjualan M-142 HIMARS ke negeri asal lingua. Indonesia memilih Astros di masa silam sebab Amerika Serikat kikir dalam urusan GPS HIMARS di mana sistem GPS baru dapat diaktifasi bila diizinkan oleh OMSAM. Hal-hal yang seperti itu membuat Jakarta terkadang enggan menjadi konsumen senjata Washington suatu hal yang sebenarnya merugikan Amerika Serikat sendiri. Peluang lain yang dapat diisi oleh Kampung Julia Roberts ialah program pesawat AEW NC Indonesia. Dengan catatan, Washington menawarkan pesawat E-7 dengan harga yang bersahabat, namun teknologinya tidak dikurangi. Bila hal demikian ditempuh, boleh jadi Medan Merdeka Barat akan memprioritaskan pasokan dari Washington daripada dari Stockholm. Dalam urusan pesawat AEW NC, Jakarta harus memperkuat lobby ke Gedung Putih, Pentagon, dan Foggy Bottom sebab persoalan itu ditentukan oleh para pengambil kebijakan di tempat tersebut. Adapun peran Boeing selaku OEM tidak signifikan sebab ekspor E-7 selalu menggunakan skema FMS atau minimal hybrid. Negeri asal klub basket Boston Celtics dapat pula meruskan upaya mengekspor AAV-7 Access Defense Article atau EDA ke tempat asal perkumpulan basket Pelita Jaya. Sebenarnya Kementerian Pertahanan sudah hendak mengimpor kendaraan lapis baja angkut amfibi X-USMC pada MEF 2020-2024. Sayangnya anggaran untuk program tersebut dialihkan bagi fregat tahun di Refel. Saat ini tidak banyak pilihan kendaraan lapis baja angkut amfibi yang tersedia di pasar antarbangsa sehingga AAV-7 dapat menjadi salah satu opsi. Apabila Kops maririn merasa nyaman dengan mengoperasikan AAV-7 yang diproduksi secara lisensi oleh Korea Selatan sebab AAV-7 jauh lebih nyaman dan manusiawi daripada PTR-50 karya anak bangsa Uni Soviet. Indonesia sejak lama sudah mengutarakan ketertarikan terhadap rotor kraft buatan Boeing yakni CH-47F Sinuk. Akan tetapi dalam 10 tahun belakangan Jakarta tidak pernah serius menindak lanjuti rencana pengadaan helikopter yang di kampung The A-Team digolongkan sebagai medium lift helikopter. Tahun ini TNI Akatan Udara sudah mengajukan usulan akuisisi helikopter angkut berat sekelas Sinuk kepada Kementerian Pertahanan. Apakah Indonesia dibawa ke pemimpinan Prabowo Subianto akan berbeda dengan Indonesia dibawa Joko Widodo dalam urusan pembelian pesawat sayap putar yang ditenagai oleh dua Honeywell T-55 GA-714A engine. Seberapa banyak mesin perang karyana bangsa Amerika Serikat yang akan diborong oleh Indonesia selama era kepresidenan Prabowo Subianto akan ditentukan antara lain seberapa banyak sistem senjata yang ditawarkan oleh Washington. Semua tergantung pada sikap Amerika Serikat sendiri terhadap Indonesia khususnya di era administrasi Presiden Prabowo Subianto OMSAM terkadang bersikap jual mahal kepada negeri kelahiran Fatur namun di sisi lain ingin agar Jakarta lebih dekat dengannya daripada dengan Beijing dalam persaingan antara Amerika Serikat versus China. Sikap jual mahal itu yang terkadang membuat Indonesia lebih nyaman memborong peralatan perang dari Eropa seperti Perancis dan Italia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!